Perkenalkan nama saya Ludvika Adelia, saya dari Universitas Mercubuana Prodi Teknik Industri. Di sini saya mengambil mata kuliah kewirausan satu yang dibimbing oleh Supriyanto SEMIKOM. Di sini saya akan mempresentasikan bidik saya mengenai bisnis saya di bidang fashion, yaitu beauty fashion, pusat fashion sweater dengan style terbaru. Di bagian pertama itu ada tim, tim kami terdiri dari saya sendiri selaku ketua yang beranggotakan Salfina Suryadinata, Malika Hamid Bediari, Cintana Ayunda, serta Pak Agus Supriyanto SEMIKOM. Yang kedua ini ada masalah. Masalah pada bisnis kami ada tiga, yang pertama itu industri fashion saat ini berkembang dengan sangat pesat. Yang kedua itu ada semakin banyaknya orang yang tertarik untuk mengembangkan bisnis serupa dan membangun bisnisnya di tempat yang berdekatan dengan kami, menjadikan persaingan bisnis menjadi sangat ketat. Yang ketiga itu ada salah dalam memperkirakan harga yang akan melemahkan daya saing kami dengan bisnis yang lain. Dari tiga masalah tersebut, kami memiliki tiga solusi. Yang pertama itu karena semua orang membutuhkan pakaian. Kami memberikan solusi terbaik dengan menjual trend fashion yang harga cukup dan affordable. Kami akan membuat trend fashion terkini agar disukai berbagai kalangan usia dari yang muda hingga tua. Yang kedua itu ada memilih lokasi yang strategis. Yang ketiga ada terus mengembangkan informasi mengenai perkembangan yang ada di sekitar. Di bagian ketiga ini ada target customer. Pada orang dewasa presentasinya itu 40%. Pada anak-anak presentasinya 25%. Pada orang tua presentasinya 20%. Pada balita presentasinya 15%. Selanjutnya ada market sizing. PAM-nya itu 40%. 150.000 orang produk diambil dari 10% geografis sekitar rumah. Yang kedua itu ada TAM. 10 juta total kalangan anak sampai orang tua di Jakarta. Yang ketiga itu ada SAM 20%. Total kalangan anak sampai orang tua ada 20.000 di Kelurahan Cibubur. Yang terakhir ini ada SOM 15%. Total kalangan anak sampai orang tua ada 2,7.000 di Perumahan Cibubur. Selanjutnya ada competition and competitor position. Persaing langsungnya itu yang pertama butik. Ada butik diandra. Yang kedua itu outlet. Ada oregel. Yang ketiga online shop seperti Sorabel. Yang keempat itu ada Aleyra. Pesaing tak langsungnya itu yang pertama business opportunity. Yang kedua itu designer yang memiliki kemampuan lebih. Di sini posisi bisnis saya ada di pelanggan dan keunikan. Selanjutnya ada monetization. Monetization dalam bisnis saya ini saya menghasilkan pendapat usaha melalui dua cara melalui. Yang pertama ada penjualan produk. Yang kedua ada keuntungan dari penjual reseller. Selanjutnya ada milestones. Selanjutnya ada milestones. Detail milestones saya untuk 4 tahun ke depan. Pada tahun 2020 di bulan Januari memiliki fashion clothing line berlakunya jual beli dengan tetap muka. Pada tahun 2021 di bulan Maret memiliki pelayan dan memperbesar fashion clothingnya. Di tahun 2022 pada bulan Mei memperbanyak pelayan atau pekerja dan mengembangkan informasi yang berkembang juga kreatif. Pada tahun 2023 di bulan Juli mengembangkan sweater yang lebih memumpuni masyarakat pada masa ini. Di tahun 2024 di bulan September memiliki banyak syawang fashion clothing line dan memiliki rating terbanyak dan terbaik. Selanjutnya ada funding needs and allocation. Total dari semuanya ini kurang lebih Rp19.600.000.000. Di mana pemasaran sebesar Rp10.740.000.000. Requitment ada Rp2.650.000.000. R&Dnya Rp450.000.000. Modal kerjanya Rp4.500.000. Dan kapitalnya Rp1.260.000. Jumlah kas yang dikeluarkan per bulan itu ada Rp1.166.000. Pendanaan tersebut akan habis dalam 7 bulan. Marketing disini saya mempunyai 5 plan. Yang pertama itu ada capture information. Yang kedua itu ada sistem customer melakukan pembelian. Yang ketiga itu ada build the relationship. Yang keempat itu customer reviews. Dan yang kelima, content marketing. Sekian dari saya untuk detail kontaknya, alamat, sosial media, email, dan nomer telepon tertera di halaman terakhir. Di bagian ini kurang lebihnya mohon maaf. Saya yakin pijik saya akan berguna bagi saya sendiri maupun orang yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb